Nah disini teman-teman Belanda mencoba untuk bermain melalui lini tengah Perancis Dan meletakkan pemain-pemainnya di antar ruang lini belakang dan lini tengah Perancis itu sendiri guys Nah disini bisa kita perhatikan Oke guys ulang cuba-cuba Nah teman-teman kali ini kita bakal membahas part kedua Part pertama udah sempat kita bahas taktikal analisis dari Ronald Koeman dengan pola 3-1-4-2 Sekarang kita bakal membahas pola 4-2-3-1 Karena diberitakan di berbagai media guys Ronald Koeman tertarik dengan pola Bayern Munich yaitu 4-2-3-1 Sebenarnya 4-2-3-1 gak asing bagi Ronald Koeman Ronald Koeman pernah menggunakan pola 4-2-3-1 ketika bersama Southampton Kemudian baru-baru ini bersama tim Nas Belanda Jadi udah gak asing banget bagi Ronald Koeman menggunakan pola 4-2-3-1 Oke guys tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju ke grafis yang sudah aku sediakan Disini guys aku mengambil starting eleven ketika tim Nas Belanda menghadapi tim Nas Perancis Pada pertandingan ini tim Nas Belanda asuhan Ronald Koeman menang dengan skor 2-0 Oke disini guys Ronald Koeman menggunakan pola 4-2-3-1 Di belakang ada Chelsea Suns kemudian Danfries, Delight, Van Dyke, Beeline Kemudian ada 2 gelandang teman-teman Ada Yong Derun kemudian ada 3 gelandang yang mau support Ryan Babas sebagai striker sentral Ada DeFi, Wisnaldum, dan Bear Gwins Sampai situ clear guys ya 4-2-3-1 Disini teman-teman Belanda menggunakan formasi 4-2-3-1 dalam penguasaan bola Dengan DeFi, Wisnaldum, dan Ryan Babas serta Stephen Bear Gwins berdiri tanpa ada pressure yang begitu kencang Yang artinya posisi DeFi, Wisnaldum, Beeline mempunyai peran yang vital untuk membangun serangan Yang muaranya serangan Belanda itu sendiri tetap dari kaki Derun ataupun De Jong Sedangkan posisi blind dan posisi Danfries melakukan tusukan ke dalam Nah dalam arti permainan blind ini dan Danfries lebih bermain melebar Sedangkan DeFi dan Bear Gwins lebih bermain ke dalam dan compact Merapat ke posisi Wisnaldum teman-teman Nah sedangkan ketika mereka tanpa memegang bola Mereka bakal merubah bentuk formasi mereka guys Berubah menjadi formasi 4-4-2 Yang dimana Derun dan De Jong posisi mereka masih di posisi yang sama Disini Bear Gwins bakal mundur ke belakang DeFi bakal mundur ke belakang 4-4 Kemudian di depan Bubble berdampingan dengan Wisnaldum Nah seperti ini guys polanya Kadang Bubble berada disini, kadang Wisnaldum berada disini Gossipnya juga Wisnaldum bakal pergi ke Barcelona guys Nah itulah salah satu pertimbangan yang mungkin dimiliki oleh Ronald Koeman Kenapa Wisnaldum ini pemain yang mempunyai banyak tempat Gak hanya di DMF, Belanda bertahan, bisa CMF Bisa menjadi striker lobang juga di depan Itulah keunggulan dari Wisnaldum itu sendiri guys Nah disini teman-teman ketika Belanda kehilangan penguasaan bola Nah disini teman-teman ketika Belanda kehilangan penguasaan bola Tuan rumah, dalam hal ini Belanda menggunakan blok 4-4-2 Dan mencoba agar Perancis tidak melakukan serangan dari sisi tengah Bisa kita perhatikan teman-teman Di belakang ada Damprias, The Light, Pandaik, Blind di lini belakang 4 pemain, kemudian di lini tengah ada Berguinz, Derun, De Jong, Bubble Kemudian di depan De Vy dan Wisnaldum sebagai striker lubang Kembali teman-teman kita perhatikan di lini tengah Derun, De Jong, Bubble, Berguinz berusaha untuk meminimalisir agar Perancis bermain dari sisi tengah Dan Belanda mencoba mendorong pemain Perancis bermain dari sisi sayap itu sendiri guys Nah selanjutnya kita masuk bagaimana pola penyerangan yang dilakukan Ronald Koeman dengan 4-2-3-1 Jadi ada dua pola yang mereka lakukan Ronald Koeman guys Pertama kita balikkan lagi ya formasi mereka menjadi 4-2-3-1 guys Wisnaldum, Bubble, De Vy, Berguinz, kemudian Derun, Standby, Stay tetap berada di posisi sini Kemudian Blind bakalan melebar guys, posisi Danvers bakalan melebar Skema penyerangan Timnas Belanda berawal muaranya semua teman-teman dari sentral tengah Kalau misalnya dari sentral tengah nggak deadlock Semua berawal dari De Jong, Kakek De Jong ataupun Derun Kemudian De Jong, Derun ini bakal mengincar antar lini tengah Timnas Perancis dan pemain belakang Timnas Perancis Seperti ini guys, kita perhatikan kembali Sangat-sangat jelas kalian harus perhatikan Posisi De Vy, Wisnaldum, dan Berguinz ini posisinya guys berada di jarak antar lini tengah dan lini belakang Jadi disini daerah De Vy, Wisnaldum ini bakal sering timbul kekosongan Dan disitulah diinsar Derun dan De Jong De Jong memberikan ke Wisnaldum, De Vy, dan Berguinz Dan itu keuntungan dari Timnas Belanda De Vy, Wisnaldum, Berguinz ini mempunyai ruang yang banyak untuk melakukan improvisasi Lalu siapa yang melakukan permainan lebar lapangan dengan memanfaatkan Beeline dan Fresh Dan sesekali melakukan kombinasi dengan Berguinz dan De Vy Dari posisi Beeline dan De Vy, Berguinz, dan Fresh Disini teman-teman Belanda mencoba untuk bermain melalui lini tengah Perancis Dan meletakkan pemain-pemainnya di antar ruang lini belakang dan lini tengah Perancis itu sendiri guys Nah disini bisa kita perhatikan pemain-pemain Perancis tidak mengkawal mempressure pemain-pemain lini depan Belanda itu sendiri Sangat jelas disitu bisa kita lihat teman-teman Bubble tanpa ada pressure, Wisnaldum tanpa ada pressure, De Vy tanpa ada pressure, dan Berguinz tanpa ada pressure Dan muara sentral penyerangan Belanda kalau tidak deadlock teman-teman Muaranya dari lini tengah Baik itu dari posisi yang aku sampaikan tadi The Young, The Run Ataupun sebagai ball flying defender Pandaik mampu membangun serangan ke posisi depan Tetapi incaran mereka tetap teman-teman Di jarak antar lini belakang ke lini tengah timnas Perancis itu sendiri Disini bisa kita perhatikan timnas Belanda sangat mudah dan tanpa ada pressure kepada pemain-pemain mereka Itu untuk skema pertama ya guys ya Ketika timnas Belanda asun Ronald Koeman melakukan serangan Yang kedua memanfaatkan lebar lapangan Nah yaitu kita ambil contoh bola ini guys dipegang dalam prias Nah seperti yang kita ketahuin di pola serangan awal Defy, Wisnaldum, Bergwens Berdiri di jarak antar lini tengah dan lini belakang Nah mau gak mau posisi papat Parani, Kimpembe, Digny bakal tertarik ke posisi mereka Bubble bakal turun ke belakang Nah seperti ini guys pola yang mereka lakukan Jadi disini lini belakang pertahanan Perancis tertarik Ke posisi Defy, Wisnaldum, Bergwens ataupun Bubble Mau gak mau garis pertahanan Perancis Makin tinggi guys Nah oleh sebab itu Timnas Belanda bermain dari sisi plank Sisi sayap kiri, sisi sayap kanan Untuk memanfaatkan pergerakan tanpa bola dari timnas Belanda itu sendiri Contoh seperti ini Dampres memegang bola Kan disini ruangnya lebar banget guys Garis belakang pertahanan timnas Perancis Nah disinilah diharapkan Ronald Koeman Pemain-pemain dari timnas Belanda masuk ke dalam Memanfaatkan posisi tersebut Kita ambil contoh Wisnaldum Masuk ke posisi belakang Dan Perancis bakal memberikan umpan daerah Dan harus digejar oleh Wisnaldum Ataupun gak usah Wisnaldum Kita ambil posisi Bergwens Lari kencang Memanfaatkan umpan dari Dan Perancis Seperti itu guys pola yang diinginkan oleh Ronald Koeman Nah disini teman-teman Tim Belanda kemudian Fokus memanfaatkan area Lebar lapangan Kenapa mereka lakukan ini Karena permainan Belanda Sudah terbaca memanfaatkan Sisi De Jong, Dorun Ataupun Van Dijk Membangun serangan dari lini tengah Yang warnanya Di antara jarak antar lini tengah Dan lini belakang timnas Perancis itu sendiri guys Sekarang diubah Ronald Koeman Dengan skeman kedua Memanfaatkan lebar lapangan Nah disini kombinasi 1-2 sentuhan Dari pemain Belanda itu sendiri guys Kenapa ini dilakukan oleh Ronald Koeman Karena disini Posisi garis pertahanan Perancis itu sendiri Bakal tertarik ke posisi Deva Wisnaldum Bubble Nah disinilah Ketika timnas Perancis tertarik garis pertahanannya Timnas Belanda memanfaatkan pergerakan Tanpa bola dari pemain-pemain Belanda itu sendiri Dari posisi Dampres disini memegang bola Dan memberikan umpan daerah Ke posisi Wisnaldum yang mencoba Berlari teman-teman Sampai disitu jelas guys ya Dua pola penyerangan dari timnas Belanda itu sendiri Ketika mereka deadlock dari sisi tengah Mereka bakal memanfaatkan lebar lapangan Yang dimana mereka bakal memberikan umpan-umpan daerah Khususnya ke pemain-pemain Wisnaldum Deva Bubble Yang bakalan mengejar Bola tersebut teman-teman Nah disini teman-teman bisa kita lihat Untuk Perancis sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan Perancis menggunakan formasi 4-3-3 dalam penguasa bola Di depan ada Anthony Griezmann Kemudian didampingi Bape Kemudian didukung striker sentral Yaitu Oliver Giroud Nah kemudian ketika kehilangan penguasa bola Perancis menggunakan 4-5-1 Dan dengan sangat mudah Timnas Belanda menguasai bola sangat-sangat lama Karena pemain Perancis hanya menunggu-menunggu Tetapi kalian perhatikan kembali guys Ketika Perancis kehilangan bola Disini pemain Belanda berdiri di jarak antara lini tengah Dan lini belakang timnas Perancis itu sendiri Itu dieksploitasi oleh Ronald Koeman Dan berhasil guys dengan skor ujung-ujungnya 2-0 Dan disini masalahnya di timnas Perancis bermain menunggu Disini teman-teman Perancis berjuang dalam penguasaan bola Dan disinilah cara Didier Diasam untuk memecah lini pertahanan Belanda itu sendiri Dengan memanfaatkan bola-bola direct Yang diletakkan ke garis belakang pertahanan Belanda Yang disini papat bakal mengejar bola tersebut Istilah sederhana guys diajak lari guys Adu lari Kenapa ini dilakukan? Karena posisi blind, posisi pandai, posisi delight Kesulitan ataupun bermasalah di sisi kecepatan Disini papat mempunyai peluang untuk melakukan overlap dan memanfaatkan kecepatan Dan ini salah satu cara didier Diasam Langsung melakukan direct dari posisi parani ke posisi papat Yang bola parani ini bakal diletak ke posisi garis belakang pertahanan Belanda Yang tujuannya papat bakal mengejar dan berbuah geriat itu sendiri guys Kesimpulan apa? 4-2-3-1 gak asing bagi Ronald Koeman Yang kedua Ronald Koeman memanfaatkan serangan pertama mereka dari posisi De Jong Derun Yang sasarannya apa? Defy, Wisnaldum, Berguets ataupun Babel itu sendiri Yang mereka memanfaatkan sisi ruang kosong di jarak antar tengah Lini tengah Perancis ataupun lini belakang Perancis itu sendiri Yang kedua ketika mentok deadlock dari posisi tengah De Jong Derun tertutup, terkunci Mereka memanfaatkan sisi lebar lapangan dari posisi Belait ataupun Dampres Nah ketika mereka memanfaatkan lebar lapangan Bebek dari timnas Perancis ini bakalan merapat juga ke depan guys Tertariklah garis pertahanan timnas Perancis Mereka rapat ke posisi Depy, Wisnaldum, Babel, dan Berguets Jadi akibat tertariklah garis pertahanan mereka Jadi muncullah space yang lebar guys di belakang garis pertahanan mereka Jadi disitulah timnas Belanda memberikan memanfaatkan umpan-umpan daerah Yang kemudian dikejar oleh pergerakan tanpa bola pemain timnas Belanda itu sendiri Dan ini mungkin strateginya agak sedikit sulit ya bagi Lionel Messi Kenapa guys? Karena di strategi 4-2-3-1 ini juga diminta untuk defense bagus Menyerang bagus Nah kembali beberapa kali kita lihat Mungkin kalian juga melihat Messi guys ketika bermain Offense bagus tetapi defense sedikit kurang baik Tetapi ada kok defense tetapi kurang baik Yang seperti kita lihat juga kadang Messi menyerang bagus ketika defense hanya berjalan saja Oke guys sampai sini aja video Kalau suka kan video ini udah tau apa yang harus kalian lakukan See you the next video Bye